Pertempuran dari jarak dekat di side A sama-sama menyisakan satu orang yang kemudian karas XLR8 menjadi seorang lastman dari tim Asleret Marek. Dia mundur dan mempelan bom di side B untuk memancing lastman dari Malvolent untuk memutar jauh. Pertempuran dari Malvolent Stande gini membuat Asleret Marek mendapat 1 poin dan unggul 3-2 dari Malvolent. Penjagaan ketat dari tim Malvolent membuat tim Asleret harus tumbang di tangan MVL hari dengan melakukan 4 headshot dan menyuang 1 poin untuk tim Malvolent. Formasi tim Austin 45 dengan mempelan tinggo kemudian tidak keluar dari side A dan melakukan defense terhadap side. Strategi ini mampu menghabisi 3 orang dari tim lawan. Upu melakukan plan di side B dan memancing satu orang dari tim lawan. Sementara Bogek sudah bersiap menghadang lawan dari jembatan menuju side B sehingga Kyren harus tewas. Serangan cepat dari 3 arah yang berbeda dari tim Al Capone dibuka dengan 2 kill pembuka dari Regrets dan juga Don't Worry. Strategi ini membuat Enchef 40 harus sederhana menjadi juara 2 dan menutup kemenangan untuk Al Capone. Terima kasih telah menonton!